Hey guys, welcome back to my channel Nah, bagi yang belum kenal, salam kenal Nama saya Lely Christine Dan gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik aja Dan sehat selalu, amin Dan sesuai judulnya, kali ini aku mau Bahas tentang Ayo Desmobile Gimana kali ini topiknya tentang Crown ya guys, Crown Story Jadi disini aku mau sharing ke teman-teman Cara aku gimana Kumpulin semua jewel Semua den Apa yang harus dikorbankan Untuk mencapai Crown Story level 15 Dan ini lumayan seru sih Dan ini poin penting Dalam Ayo Desmobile Oke, bagi teman-teman yang penasaran Keep on watching Oke guys, jadi langsung aja Ke pembahasannya, kali ini aku mau bahas Tentang Crown Story, dimana sangat Berperan penting, selain untuk Mempermudah story, mempermudah juga kalian Main Jackson Memory ya guys Dan kalian gak perlu lagi capek-capek main Karena bisa auto-key guys Jadi, kalian coba baca nih Otomatis dibatalkan saat energi Tidak cukup Otomatis dibatalkan setelah 20 round Dan dibatalkan secara otomatis Saat kala ya guys Jadi, untuk kalian bisa Mencapai auto Atau bisa Pasti menang main auto Nah, kalian harus Meningkatkan Crown Story-nya guys Oke, jadi disini Crown Story aku masih level 1 Dan disini aku mau kasih liat ke teman-teman Jika kita meningkatkan Crown 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya Itu akan naik skornya perlahan ya guys Meski cuma 1%, 2% Tapi kalau dikumpulkan itu lumayan besar sih Nah, jadi disini aku mau menaikkan Crown Story aku ke level 1, ke level 2 Dan ini hanya sekali klik Dan langsung berhasil upgrade ke level 2 guys Jadi, level 2 ke level 3 Lebih butuh Jawel yang cukup dan yang cukup Sama tiket crown yang cukup ya guys Dan ini dibagi jadi 4 bagian Jadi, 4 kali klik Untuk mencapai ke level 3 ya guys Oke, sekali lagi klik Oke, ya Akhirnya sudah mencapai ke level 3 Jadi, teman-teman harus banget nih ya Mempersiapkan jawel yang cukup Dan yang cukup sama tiket crown yang cukup guys Oke, jadi ini harus klik 4 kali Bukan klik sekali itu langsung Langsung lompat levelnya Enggak ya Ini dibagi menjadi 4 bagian Oke Dan teman-teman tau gak sih Sebenernya dan aku tuh Lagi sekarak banget Bukan saatnya untuk naikin Crown Story Sebenernya Cuman karena lagi ada Jackson Dan aku pengen banget auto Jackson Jadi, aku kayak maksain Buat up Crown Story aku Untuk mencapai ke level yang tinggi gitu loh Pokoknya bisa auto aja lah Oke guys, jadi disini aku udah mencapai level 5 Dan Crownnya tuh berubah menjadi Agak ke orange gitu ya guys Batunya Dan sekarang aku mau lanjut Klik lagi Oh ya, sebenernya teman-teman pasti penasarannya Berapa jewel yang dibutuhkan Berapa banyak den yang dibutuhkan Sama tiket Crown yang dibutuhkan Untuk mencapai ke level 15 Tentunya teman-teman pasti penasaran Dan nanti aku coba hitung deh Dari awal sampai akhir Yang dikumpulkan atau yang dihabiskan Nanti aku kasih tau di akhir guys Teman-teman jangan skip Ini lumayan seru sih Dan untuk mencapai dari level 6 Ke level 7 Crown Story Itu membutuhkan Jawel unik ya guys Atau jawel segitiga Dan bukan jawel yang di bawah segitiga lagi Jadi kalian harus mempersiapkan jawel segitiga Makanya jawel kalian tuh Jangan dibakar Atau jangan dijual guys Karena sangat penting untuk crown Nah, jadi disini Den aku sudah sekarat Gak bisa untuk up crown lagi Jadi disini aku harus kumpulin den lagi Dan oke Disini aku langsung aja percepat den aku Sekarang udah 17 juta den Disini butuh waktu ya guys Gak instan langsung 17 juta sebenernya Membutuhkan waktu untuk kumpul-kumpul Sampai ke 17 juta den guys Kayak main BP dan lain-lain Untuk mendapatkan dennya guys Dan tujuan dari mengumpulkan den aku Saat ini untuk menaikkan crown story guys Oke, akhirnya ke level 7 crown aku Oke, mari kita lanjut lagi ke level 8 Dan ini masih dibagi menjadi 4 tahap ya guys Untuk naik ke level selanjutnya Makin lama tuh makin susah Dan pastinya makin tinggi level crown story kalian Dan makin banyak pula jewel yang dibutuhkan Dan yang dibutuhkan dan crown tiket yang dibutuhkan ya guys Makanya kalian harus siap-siapkan semuanya Supaya kalian bisa naikin crown story kalian guys Dan satu tahap lagi lanjut ke level 9 nih guys Oke, akhirnya crown story aku level 9 guys Dan kalian tau gak? Ini tinggal sekali klik Karena aku udah gak cukup den lagi Dimana aku harus cari den lagi Tapi aku udah gak sabar guys Kalau nunggu den lagi secara manual Main BP dan lain-lain Jadi disini aku pakai cara aku Oke, jadi kalian masih ingat gak sih Aku tuh rajin banget garden Jadi total bunga yang ada di garden Rencana aku mau jual semuanya hari ini Jadi sebelumnya aku pernah jual bunga aku Pas naikin title Tapi kali ini aku mau jual semua bunga aku Untuk menaikkan crown story guys Jadi butuh banget yang namanya den ya guys Jadi bunganya dijual untuk mendapatkan den Ngerti kan? Oke, mari kita lihat Total bunga yang aku jual semuanya ini Di storage Dapat berapa den ya guys Aku juga penasaran sih sebenarnya Belum pernah jual bunga semua di storage Paling jual bunganya tuh beberapa bagian aja Oke, jadi inilah fungsi dari garden guys Saat kalian sangat membutuhkan den Dan kalian bisa menjual bunga ini Dan langsung dapat den ya guys Instant banget Tinggal klik jual gitu loh Oke, mari kita lihat Disini aku bercapai ya guys Karena terlalu banyak bunga juga Nah, jadi di awal video aku udah bilang Apa yang harus dikorbankan untuk menaikkan crown story Jadi selain untuk mengorbankan jewel dan tiket crown Juga harus mengorbankan bunga semuanya guys Bunga aku semuanya yang ada di storage Untuk mendapatkan den guys Jadi ya hanya segini bunga aku Dan total yang didapatkan 14.385.000 den guys Oke, jadi saat ini den aku ada 23 juta Dan sebenarnya ini masih sedikit sih Belum bisa untuk crown ke level 15 Jadi disini aku memutuskan untuk Menjual tiket protection aku Dimana ada 3 ribuan Oke, jadi kalau instant finish aku Semuanya dijual itu ada 15 juta Kalau semuanya dijual Tapi disini aku gak mau jual dulu Aku mau jual yang tiket protection aja Biasanya tiket protectionnya sangat penting Bagi yang kapelan Untuk menaikkan ring kalian Cuma kalau aku pribadi aku gak pake ya Makanya aku rencana mau jual semuanya Dan kalau dijual itu dapat 17 juta den guys Ini lumayan banget ya Dan oke disini aku klik ok Dan kamu sudah mendapatkan 17 juta den Dari penjualan protection tiket guys Ini lumayan sih Langsung den aku jadi 40 juta guys Nah jadi itu dia guys Salah satu yang harus dikorbankan juga Yaitu protection tiket aku Jadi ini cara aku pribadi ya guys Cara aku menaikkan crown story Jadi perjalanannya itu begini Oke guys jadi disini aku mau lanjut Up crown story aku Dimana lagi otw ke level 10 Dan ini sekali klik 40 jual Dan sekali klik 1,6 juta den Dan sekali klik 80 crown tiket guys Oke selangkah lagi sudah mencapai level 10 guys Dan akhirnya aku sudah mencapai crown 10 guys Crown story level 10 dan batunya jadi warna kuning gitu Oke lanjut lagi ke level 11 guys Jadi ini dibagi menjadi 5 tahap ya guys Dan sekali klik itu jualnya 60 Dan dennya 2 juta den Dan crown tiket masih sama Tetap 80 ya guys Oke ini dibagi menjadi 5 tahap Bukan 4 tahap lagi guys Jadi membutuhkan lebih banyak lagi Oke guys jadi sekarang aku mau naikin level 11 ke level 12 Dan sekali klik masih 2 juta Sekali klik jadi total 5 tahap Kali 5 10 juta Jadi harus persiapkan 10 juta Untuk menaikkan ke level 12 guys Nah jadi beginilah cara aku main Ayo Dash Mobile lebih fokus ke crown story dulu Daripada crown score battle Karena kalau crown story kita bisa auto jackson Dan lebih cepat juga fokus ke title Sedangkan score battle kan hanya ke SB aja Untuk mendapatkan jual yang lebih tinggi Cuma kalau aku pribadi lebih fokus ke crown story dulu guys Kalau udah ke level 15 Baru fokus ke score battle guys Saat ini crown score battle aku cuma level 5 sih Itu masih kecil banget Tapi aku gak apa-apa Lebih fokus ke crown story dulu saat ini Karena kalau udah auto itu bisa mendapatkan S coin sama A coin banyak banget guys Oke jadi disini level 13 Dimana dan aku udah sekarang banget ya Oke tinggal sekali lagi klik Oke dan sekarang dan aku sudah gak cukup Crown ticket aku juga sudah gak cukup Dimana aku harus kumpulkan lagi crown ticket sama Dan Yang cukup untuk mencapai ke level 15 crown story guys Nah jadi sekarang crown story aku level 13 Dan aku mau mencoba main jackson memory Dimana lagi ada jackson lagi Aku mau coba auto apakah sudah bisa auto atau belum Dan oke mari kita coba Dan klik oke Dan teman-teman coba perhatiin Disini tertulis auto playing Dan itu bisa main sampai 20 kali permainannya guys Kalau gak gagal Kalau misalnya berhasil terus dia lanjut ke permainan-permainan selanjutnya Sampai 20 kali guys Tapi kalau misalnya gagal dia akan berhenti guys Dan seharusnya ke level 13 ini crown story udah bisa auto Bisa berhasil dan bisa juga gagal guys Jadi gak 100% berhasil ya guys Masih bisa gagal Dan ini terbantu juga oleh title aku Yang udah master Tapi kalau misalnya title yang masih Misalnya nih title dance Itu gak bisa sih Karena title juga berpengaruh dalam auto ya guys Dan berhasil guys Akhirnya aku bisa auto jackson guys Dan ini perbandingannya cukup jauh ya 32 banding 2 Dan teman-teman tau gak sih Aku udah coba puluhan kali Dan itu masih bisa gagal di level 13 ini Sebenarnya Kalau kalian lihat barusan itu berhasil Itu memang kebetulan berhasil Dan sebenarnya memang kebanyakan berhasil juga Tapi juga lumayan ada gagalnya guys Jadi kita perlu untuk up crown story lagi supaya gak gagal guys Oke guys jadi karena dance sama tiket aku kurang Aku mau kumpul lagi sebanyak-banyaknya agar bisa up crown story lagi guys supaya gak gagal lagi Karena kalau level 13 itu memang sudah bisa auto Tapi masih ada gagalnya guys Dan itu sangat mengganggu ketika auto Pas kita lagi gak perhatiin dia malah stop gak jalan mainnya Ngerti kan Dan untuk crown lainnya disini aku kasih lihat Dancing hall aku cuma level 1 Skor battle aku cuma level 5 saat ini Dan turnamen 0 guys Oke guys jadi melalui BP dan lain-lain Akhirnya dance aku bertambah sedikit Dan disini aku mau jual Instant finish aku sedikit gak semuanya Untuk up crown story ya guys Karena butuh berapa juta lagi untuk mencapai ke level 14 guys crown story Oke jadi disini aku jual instant finish tiketku Dan disini aku jual 1460 instant finish tiket Dan dapatnya 2 jutaan guys lumayan banget Sekali klik untuk crown story guys Karena sekali klik itu 2 juta dan guys Oke jadi sekarang aku mau upgrade ke level 14 Sekali klik ini unitnya 60 biji guys Terus crown tiketnya lumayan sadist Sekali klik itu 100 tiket Dan oke sekali klik lagi Akhirnya aku mencapai level 14 guys Dan dimana aku gak bisa lanjut lagi Karena jual aku kurang dan aku kurang Dan tiket crown aku juga kurang semuanya ya guys Oke disini aku mau kumpulin jual lagi yang banyak Dan lagi yang banyak dan kumpulin crown story lagi guys Salah crown tiket lagi guys buat crown story Ini sisa 13 parah banget sih Dan sekedar info nih buat teman-teman Sebenernya level 14 itu lebih mempermudah lagi main auto jackson Daripada level 13 tentunya Dan level 14 itu kalian masih bisa gagal ya guys Dan aku udah coba ratusan kali Itu masih gagal ya guys Jadi harus pantengin lagi Kalau auto nya gagal kita harus klik lagi guys Dan itu buang energi juga sih kalau gagal Oke guys jadi disini dan aku sudah mencapai 31 juta dan Dan aku mau lanjut crown story aku Dimana kemarin masih di level 14 Aku mau naikin sampai ke level 15 Dan tiket crown aku juga sekarang ada 800an ya guys Oke ini udah pasti sih aku udah bisa naikin level ke 15 crown story guys Oke mari kita langsung aja Ini lumayan butuh banyak banget jawel ya guys Jawel unitnya sekali klik itu 100 biji guys Kalian bayangkan kalian harus banget kumpulin sebanyak-banyaknya Jangan kalian jual uniknya Atau kalian bakar guys Karena sangat penting buat crown guys Oke akhirnya guys sedikit lagi Dua tahap lagi nih guys Aku udah bisa ke level 15 guys Dan itu warna batunya berubah jadi warna hijau ya guys Oke sekali lagi klik Dan finally akhirnya aku mencapai crown story level 15 guys Aduh aku seneng banget sih Ini beneran butuh banget yang namanya perjuangan Gak langsung instan sehari dua hari itu gak bisa Harus memakan waktu cukup lama untuk sampai tahap ini guys Dan kalau teman-teman lihat mount aku masih level 1 Dimana aku tuh sengaja gak up mount sebenarnya Bukan karena spender aku gak punya Aku punya spendernya Bahkan udah bisa langsung ke level 5 Tapi aku lebih pentingin untuk kumpulin danya buat crown dulu guys Karena mount itu sama sekali gak penting menurut aku Lebih penting fokus crown dulu Mungkin kalau aku udah legend baru up mount ya guys Untuk saya ini belum banget untuk up mount Karena dan sangat penting buat naikin crown guys Oke guys jadi disini aku sudah mengumpulkan datanya semua Jumlah dan yang dikeluarkan berapa jumlah jewel dan jumlah crown ticket yang dikeluarkan berapa Dari level 1 sampai ke level 15 Teman-teman pasti penasaran berapa total yang dibutuhkan Nah jadi teman-teman harus mempersiapkan jewel special, jewel unit, den, dan crown ticket Jumlahnya seperti ini Kalian harus persiapkan semuanya Agar kalian bisa menaikkan crown story kalian dari level 1 ke level 15 ya guys Jadi ini dia total jumlah yang aku keluarkan Dan pastinya semuanya sama rata ya guys Gak ada bedanya Oke pasti disini teman-teman penasaran gimana rasanya udah level 15 Jadi level 15 itu kalau auto jackson Itu gak ada gagal sama sekali Dan ini terbantu juga oleh title aku ya guys Sekali lagi oleh title itu sangat berpengaruh juga Kalian gak bisa kalau title kalian masih pro atau dance Sekalian level 15 pun itu pasti gagal guys Menurut aku sih Jadi kalian harus fokus title dulu ke master Baru kalian fokus ke crown story guys Baru bisa auto jackson Oke jadi mungkin disini teman-teman ada yang bingung Kalau misalnya title udah tinggi Misal master bintang Tapi crown story nya itu level 1 Apakah bisa auto jackson atau gak? Jawabannya pasti gagal ya guys Karena crown story itu sangat berperan penting dalam auto jackson guys Benang atau enggaknya kalian harus crown story kalian guys Nah jadi disini aku mau main auto jackson Disini aku mau kasih lihat ke teman-teman Level 15 crown story Main auto jackson itu gimana perbandingannya Dan aku udah main ini seribuan kali ya Autonya Kalian bisa lihat dari A coin sama S coin aku Udah 3 ribuan Dimana auto jackson itu sangat berperan penting sih Kalau main sendiri manual itu pasti capek banget Bisa sebenarnya cuman capek banget gitu loh Aku gak bisa kalau mainnya tuh door terus dari pagi sampai malam Jadi pagi sampai malam aku bisa pakai auto jackson guys Jadi itulah fungsinya kalian up crown story guys Dan aku ngerti juga masalah teman-teman Aduh energi aku habis nih gak bisa main jackson Nah ini dia tips dari aku Kalian harus banget nih Kumpul ruby sebanyak-banyaknya Agar kalau misalnya pas lagi ada jackson Kalian bisa menukarkan ruby kalian ke energi guys Jadi ruby itu sangat berperan penting juga ya guys Dan tips dari aku Kalian gak usah gacha sampai kandas ruby kalian Boleh gacha Cuman jangan gacha sampai over Sampai kandas ruby kalian Karena kalau misalnya lagi ada jackson Kalian gak ada ruby Sia-sia guys Apalagi kalau kalian misalnya udah up crown story Sampai ke level 15 Kalian udah bisa auto jackson Tapi ruby kalian gak ada Energi kalian habis Itu sayang banget sih Sia-sia jadi nih Oke jadi ini udah selesai permainannya Auto playing Nah kalau misalnya teman-teman mau stop dulu nih Nah teman-teman bisa klik batalkan Jadi dia gak lanjut ke permainan selanjutnya Oke mari kita lihat Ini perbandingannya lumayan jauh ya 30 banding 0 guys Kalian bayangkan Selain permainannya cepat kelar Ini juga pasti menang ya guys Kalau level crown 15 Dan perbandingannya gak selalu kayak gini Ini lagi beruntung aja 30 banding 0 Biasanya bisa 30 banding 2 30 banding 6 Itu tergantung sih Tapi yang pastinya Pasti menang ya guys Nah kalau teman-teman masih ada yang bingung Sebenarnya butuh berapa banyak ruby Untuk bermain auto jackson Jadi selama aku main 6 hari Yang aku butuhkan itu Sebanyak 22k rubyan Kalau gak salah Sebenarnya kalau teman-teman hitung ini Rubynya menghabiskan 17k ruby Dan sebenarnya aku dapat ruby lagi Dari story setiap harinya Dapat claim dari Elmishan juga Rubynya Jadinya total lebih dari 17k ruby guys Oke jadi disini aku mau lanjut Auto jackson lagi Karena si sawak tuh 1 jam guys Dan jacksonnya akan segera berakhir guys Mungkin ganti ke mistah atau jessy nantinya Oke guys jadi itu dia videonya Jika teman-teman nonton sampai disini Tentunya teman-teman udah ngerti Proses aku bagaimana Cara aku meningkatkan crown story Dari level 1 sampai level ke 15 Dan bagi teman-teman nih Yang masih belum ngerti juga Tujuan dari meningkatkan crown story itu Buat apa Disini aku jelasin singkat ya guys Jadi tujuan untuk meningkatkan crown story Ke level 15 Salah satunya mempermudah story Mempermudah juga kalian main jackson Jadi kalian gak perlu lagi manual main jackson Kalian tinggal letaknya handphone kalian ke samping Terus dia auto sendiri ya guys Jadi tujuan dari auto jackson tuh Untuk mengumpulkan altcoin S-coin sama crown tiket Jadi crown tiketnya tuh untuk up crown tentunya Dan kalau untuk altcoin sama S-coin Kalian tinggal pindahin ke tiket jaral guys Atau tukar ke tiket jaral Untuk menaikkan title kalian ya guys Atau untuk mengumpulkan jaral ya guys Poin penting juga Yaitu kalian harus punya ruby yang cukup Karena kalau energi kalian habis Dan ruby kalian juga gak ada Kalian gak bisa main auto jackson ya guys Jadi kalian harus kumpulkan ruby Sebanyak-banyaknya Untuk menukarkan ke energi ya guys Jadi energinya bisa kalian main Buat auto jackson guys Oke jadi sekian dari videonya Semoga teman-teman menyukai videonya Teman-teman merasa terbantu Atau merasa terhibur Jika teman-teman menyukai videonya Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis And see you on my next video Bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.